dari pejer kok punya pejer enggak di beberapa nomor pejer kamu belah-belah sampai kalau sedang sampai kalau nongkrong di kafe gitu kan pejoknya nyala hebohnya luar biasa gila ini kacir banget bukan sultan-sultan gitu ya dari generasi pejer muncul tuh yang itu namanya Nokia Nokia pisang atau Ericsson ya Ericsson yang segede gaban itu ya kita udah pernah terpikir loh pada saat kita bisa mendengarkan suara orang yang menjadi lawan bicara kita di media telepon pada saat itu kita nggak pernah terpikir suatu saat kita bisa ngobrol dengan orang dengan Skype teknologi Skype tapi mungkin boleh jadi kita nggak pernah tahu ada sebuah perkembangan teknologi baru di tengah masyarakat dunia begitu kan dimana kalau kita orangnya ada di depan kita makanya apalagi sekarang sedang ramainya orang diskusi tentang dunia baru metafors kita juga kayak model kita nggak pernah terbayang ya bahwa yang dekat jadi jauh malah yang jauh jadi dekat gitu kan kan sekarang kejadian makanya kalau kita lihat iklan atau gambar di kalim kongguan gitu kan ada ibu sama anaknya duduk di meja makan semuanya pada nunduk begitu kan mungkin nunduknya pada saat itu kita berasumsi karena bapaknya nggak pulang-pulang tapi mungkin boleh jadi mungkin pada saat mereka nggak bersalin bersapa di meja makan itu kalau di generasi sekarang itu generasi generasi Z sekarang gitu pada saat dia kumpul sama ayah dan ibunya mereka dalam satu meja makan tapi mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing bahwa perkembangan teknologi itu maklum kita nggak bisa menutup mata suka nggak suka mau nggak mau kita harus masuk lagi itu tapi esensi kita sebagai makhluk sosial itu senantiasa kita berinteraksi antara manusia itu enggak bisa dipungkiri dan itu harus tetap dijaga gitu kan coba ruang-ruang kita berinteraksi itu dimana sih oh kalau misalkan nggak di tempat malah sekarang ada arisan online begitu padahal ini itu dibikin tujuannya adalah untuk bersilatur rakyat menghibah itu wilayah ibadahnya ada ibadah online ada pengejar padahal sebetulnya dulu masa-masa kita kecil gitu kan kita kangen loh sama suasana-suasana gitu gimana para ibu-ibu yang mau pergi ke majelis taklim saling apa saling nyamper gitu kan ke tetangganya terus disitu dia membangun interaksi gitu kan pada saat ada yang sakit kita tahu ya pada saat kita bersilatur rakyat sama-sama kita nengong gitu nah budaya-budaya itu kok sepertinya dengan perkembangan teknologi sekarang ini walaupun terus orang saja kami di dinas asib dan perusahaan sekarang sudah mencoba untuk mengumpulkan foto-foto sejarah ya kita masukkan ke jaring informasi dan komunikasi nasional melalui sistem informasi keasipan nasional SIKN kita bisa mencoba untuk kebelakang gitu ya kan sekarang siapa sih yang kalau main ke Bandung kalau orang pada vakansi ke Bandung nggak sampai ke Pasar Baru gitu kan tapi kan orang nggak pernah tahu Pasar Baru dulunya seperti apa sih nah kita sudah kumpulkan tuh sejarah-sejarah gitu terus kalau kita main ke gedung sate kita melihat gedung sate dulunya tuh gedung sate tuh kantor apa sih terus dipakai apa sih terus kita main juga ke alu-alu gitu sebelum jadi seperti sekarang ini gitu kan dulu kondisinya seperti apa nah kita sudah menumpulkan tuh atau sejarah kenapa coba dinas kami sampai sampai aware banget kita nggak mau generasi kita ke depan itu lupa gitu lupa contoh soal Kak Budi mungkin generasi di bawah saya di bawah Dayani gitu kan mungkin Kak Budi nggak pernah tahu gitu kan wali kota sepel wali kota 30 tahun kebelakang terus pada saat kebelakang ada apa di kota Bandung pernah bikin apa ada legisih apa yang ditinggalkan nah kita sekarang dinasasi sedang mengumpulkan dokumen-dokumen sejarah itu itu yang nantinya diharapkan bisa menjadi ketuk tulang informasi kepada generasi yang akan datang seperti generasi sekarang sampai yang akan datang supaya mereka nggak lupa sama sejarah nah ditambah budaya literasi perusahaan perusahaannya kita kembangkan melalui budaya literasinya nah literasinya bukan hanya ngajarin anak untuk datang ke perusahaan untuk baca tapi baca lingkungan baca situasi baca kondisi sekarang kan bayangkan saja yang kembangannya degradasi ya dekadensi moral di tengah masyarakat bangsa kita sekarang ini kan menjamahnya kepada kalangan generasi muda gitu budaya literasi kalau dibangun secara efektif anak-anak muda itu bisa paham gitu oh gua tuh nggak boleh gini ya gua tuh harus begini ya karena kalau gua begini nanti gua akan begitu ini harus dikembangkan dengan literasi ini makanya saya terus rasa ya Alhamdulillah ya dengan berbagai perkembangan teknologi sekarang ini ya melalui sosial media itu dimanfaatkan dari hal yang positif baik itu melalui akun tiktok, instagram, ataupun facebook, atau twitter, atau youtube sekarang ini gitu kan kalau menyampaikan hal yang positif tapi kan kita sulit kalau nggak dibangun generasinya dengan baik karena nanti generasi kita nggak bisa memilih dan memilih karena kadang-kadang debating is the good news makanya voksi itu treatmentnya seperti apa? kalau mengatasi masalah seperti itu nah treatmentnya begini makanya orang-orang seperti kita yang masih aware yang masih mau terus mengembangkan literasi-literasi yang baik, yang positif nggak boleh capek, nggak boleh berhenti, nggak boleh gemak terus aja everyday, every time gitu kan everywhere gitu kan dimanapun kita berada gitu kan ya kita terus harus menyuarakan, mengkampanyekan tentang literasi yang baik gitu sekarang bayangkan saja contoh aja ya, terlaku-terlaku apa ya, terlaku-terlaku yang menyerbaakan anak-anak buda kita sekarang ini kan hampir rata-rata ini dipengaruhi oleh perkembangan channel informasi ya makanya saya mengundang teman-teman prabinius nanti kita sama-sama bangun di podcast ini untuk mengundang beberapa penggiat-penggiat literasi yang bisa mengetuk tularkan energi-energi positif apa sih yang selama ini mereka kerjakan apa sih? karena kan gini kehormatan kemuliaan seseorang itu nggak bisa lagi diubuh oleh pangkat jabatan kedudukan harta sekalipun yang kita miliki kehormatan kemuliaan bagi saya dan mudah-mudahan bagi kita semua itu kebermanfaatan kita buat banyak orang jadi orang mau punya pangkat, jabatan, harta yang berlingkat sekalipun kalau dia nggak punya manfaat buat banyak orang itu apa sih Pak? saya banyak banget bergaul dengan manfaat yang dipandang marginal dipandang nggak berdaya dipandang orang yang apa-apa yang pendosa lah sekalipun tapi Masya Allah di luar yang kita ketahui setelah saya telusuri saya kebetulan juga dulu aktif sebagai Sekretaris Umum Komisi Pandangan AIDS gitu kan Masya Allah itu orang-orang yang luar biasa yang senang biasa menyebarkan bermanfaat walaupun orang nggak banyak yang tahu tapi kan kalau kita berbicara tentang apa yang dicocokkan oleh Rasulullah itu ya Muhammad SAW pada saat tangan kita memberi tangan kiri nggak perlu tahu nah ternyata hari ini banyak yang kakinya harus tahu gitu kan luar biasa tapi kita juga pernah tuh ngundang para narasumber-narasumber yang tangan kanannya ngasih tangan kirinya nggak perlu tahu malah dia kalau misalkan orang lain malah tahu malah dia malah stress sendiri gara-gara berbuat kebaikan banyak kalau orang-orang gitu jangan salah loh terakhir-akhir kemudian banyak saudara-saudara kita yang banyak berbuat baik tapi dia nggak pernah mau menunjukkan jadi dirinya jadi kalau misalkan kita lihat Spiderman, Superman yang sepunyi-sepunyi kalau dia berubah wujud gitu kan itulah sekarang Spiderman hari ini Spiderman yang baru malah dia gue Spiderman ya nggak sih? saya Superman jangan bilang jangan bilang jangan bilang jangan bilang kan gitu ya ya cerita-cerita fiksi yang dibangun oleh para pendongeng atau para penulis pada masa itu Masya Allah banyak sekali apa ya inspirasi-inspirasi yang inspiratif yang memberikan motivasi gitu setuju mungkin Spiderman yang baru ini dia menunjukkan jadi dia sebagai Spiderman itu kritik sosial dalam kondisi masyarakat dunia sekarang ini yang kalau misalkan memberi dengan terang akhirnya juga harus tahu gitu tapi saya banyak bergaul dengan orang-orang semacam itu saya pernah bergaul dengan kelompok apa pecah di narkoba yang dulu dia merupakan komunitas jangkis tapi Masya Allah sekarang dia pendiri rumah tapi satu tidak pernah diungkap tidak pernah diunculkan nah kita justru saya berharap Rabu News ini betul-betul bisa menjembatani begitu kan komunitas-komunitas yang kita pandang marginal komunitas-komunitas yang kita anggap dengan segala stigma tapi ternyata mereka justru ini banyak mengembar manfaat kebijakan dan kebijakan tanpa banyak bicara jadi apa silent action yang harus kita apresiasi dibandingkan dengan yang harus dilakukan di situ maka masih begitu ya wak saya nggak komentar ya itu ya wak itu banyak kalau nyibul sama orang ya gitu wak ya gitu wak saya yakin betul kok saya yakin betul bahwa ada masanya gitu kan seperti gini wak dulu pada saat kita masih beres kuliah ya kayaknya Facebook muncul terus semua orang gantung kalau orang pakai Facebook nggak gaul gitu kan tapi saya nggak nggak juga tuh masuk di Facebook gitu kan terus pada saat itu Facebook ganti ke Twitter kalau nggak masuk Twitter nggak gaul gitu kan tapi saya tetap bertahan dengan apa yang saya pahami gitu karena bagi saya persahabatan yang saya bangun dengan ngomongin interaksi secara lebih efektif karena itu lebih murni gitu kan lebih apa ya lebih murni tanpa ada interest gitu nah maksud saya begini maksud saya ya pada saat kondisi itu terjadi hari ini gitu kan ya saya yakin betul suatu saat masyarakat akan memiliki kesadaran yang sangat tinggi begitu kan pada saatnya mereka memandang bahwa kita lelah ya dengan berbagai problematika sosial yang penting sekarang ini kita harus kembali lagi kepada pola-pola lama mungkin boleh jadi kita nggak pernah tahu loh gadget nanti besok-besok dijauhi dari setiap orang orang pada malas pegang gadget gitu kan sekarang itu udah mulai banyak tuh ada kecenderungan orang-orang kalau misalkan dia keluar rumah bawa gadget pulang ke rumah dia simpan itu di lemarinya makanya kadang-kadang kalau kita ngontak sahabat kita kawan kita lepas maghrib udah nggak bisa dihubungi tapi berdapat itu kan nggak mau dia kehilangan quality time bersama dengan keluarganya kan terbayang loh kalau misalkan sampai ke rumah dia juga masih gunakan gadgetnya terus quality time dia dengan istri dengan suami dengan anak dengan orang tua dengan istri kita ngobrol kita ngobrol berkualitas gitu ya, karena disini sekarang kebanyakan, dulu jaman kita jaman kecil, kalau kita makan malam sama orang tua atau makan pagi, sarapan bersama orang tua, itu adalah quality time yang paling ditunggu-tunggu, karena pasti disitu orang tua kita nanya, gimana sekolah, dimana belajar, ada susah gak, terus nilai kamu bagus gak maka, titip ya, pokoknya mau apa-apa, pengen kamu berprestasi agama, kebetulan saya sudah memasalah saya sudah maus untuk belajar, belah-belah, disitu ada solusi, hari ini, kadang-kadang anak kita cari solusi sama bapaknya orang, malah yang paling parah kan Budi, ada anak-anak sekarang lebih bangga sama bapaknya orang, daripada bapaknya sendiri kan benar-benar itu juga maksudnya oleh kena itu memang harus dirubah, bagi saya kita harus sepakat, transformasi-transformasi itu menjadi hal yang gak bisa dihindari tapi, esensi kita sebagai manusia, manusia sosial itu kita datang ke perusahaan, ketemu sama orang, ketemu orang baru, sebetulnya ya betul, betul lebih efisien sih, talk to talk ya oh iya dong, iya dong lebih efisien kita ketemu, bicara nah, seperti contoh misalkan gini ada masyarakat, misalkan gitu kan, putus pelayanan dari seorang murah dia pengen bikin KPP, misalkan gitu sebetulnya masyarakat datang ke kantor keluarga itu tidak serta-merta hanya sekedar buat KTP karena diurusan KTP sekarang sudah online melalui elektronik KTP malah kartu keluarga pun kan bisa di-print out sendiri kan gitu ya tapi, yang namanya seorang murah sebagai pejabat apa istilah saya pemerintah ke-5 gitu ya jadi, berarti pemerintah paling rendah itu kan ke lurahan tapi jujur itu orang masyarakat itu datang ke lurahan itu bukan semata-mata hanya itu butuh pelayanan mungkin dia pengen kenal sama lurahnya betul kalau dia kenal sama lurahnya dia merasa bahwa segala macam aspirasi yang menurut tanah yang perlu disampaikan kepada pemangku kepentingan dalam ini pemerintah bisa tersampaikan kan kayak gitu, sederhana gitu tapi kebayang gak kalau misalkan semua layanan itu berdasarkan pendekatan inovasi layanan publik melalui pendekatan elektronik semua kan kebayang kalau gitu gak perlu ada lagi tuh yang namanya struktur organisasi pemerintahan sampai kekelurahan kekecamatan kalau misalkan pendekatnya begitu ada aparat di depan masyarakat itu membuat masyarakat itu menjadi merasa comfort merasa nyaman misalkan itu malam kedengaran yang misalkan ada warga misalkan itu kan kebanjiran warga itu merasa kabut merasa nyaman saya punya lurah punya camat pasti nanti lupa ada camat saya pasti nolongin saya kebayang gak kalau semua pakai pendekatan elektronik pada saat banjir tiapnya pakai sosial media udah begitu mending kalau ditanggap kalau gak banyak status sih kebetulan saya gak maik sewaspaya serem gitu kan ya gak sih aku itu gak baca status menerangnya kalau gitu gitu kan jadi kenapa gak namanya kenapa ada pemerintah pemerintah itu ada untuk mengatur gitu kan pemerintah itu ada untuk melayani gitu kan kebayang kan kalau jadi inovasi pelayanan publik dalam transformasi teknologi informasi harus dilakukan untuk mempercepat layanan tapi terkait dengan kapasitas aparat pemerintah secara berjenjah dari pusat sampai ke diara sampai ke tingkat keurahan RTNW untuk membuat masyarakat itu merasa nyaman maksudnya lucu kalau misalkan ada aparat tapi masyarakatnya gak nyaman berarti yang baru bermasalah aparatnya kalau gak tau loran tau namanya doang ya teman-teman benar gak sih sama atau baik jadi memang kembali lagi kepada tugas peran dan fungsi kami ya di kasiperan perusahaan pertama kami harus menjaga dokumen sejarah termasuk di dalamnya sekarang kita sedang membuat buku tentang perjalanan wali kota dari zaman Pak Ateng Wahyu Manai terus ke Pak Wahyu Wang Jaya terus ke Pak Atar Manang kepada Dero Sada sampai ke Periwan Kamil dan terakhir Pak Edeno Madani supaya generasi-generasi kita sekarang ini gak lupa kan ini kalau bicara tentang Bandung Bandung itu dikenal sebagai kota kembang yang pertama kali mengeluarkan tagline kota kembang itu siapa? kalau dokumen sejarah itu kita inventarisasi dan kita kumpulkan koleksinya kita gak akan pernah kenapa sejarah itu terus pada saat sekarang ada istilah berhibur di kota Bandung sampai akhirnya dijadikan tagline oleh beberapa pemerintah keupatan kota untuk melakukan hal yang sama itu di eranya siapa? terus munculnya program Sister City kerjasama kota kembar di mana ini menginspirasi daerah-daerah lain se-Indonesia untuk melakukan hal yang sama membangun kerjasama dengan kota-kota di luar negeri itu jadi Kang Budi peyandikan pertama kali menggagas program kerjasama luar negeri itu Bandung nah ini kan supaya generasi muda kita tahu jangan sampai mereka kehilangan apa ya informasi gitu kan terus bagaimana perjalanan Persib ya sejak zaman Persib masih apa ya Kang Budi yang dulu suka nolik kerjasama saudara-saudara masih perserikatan kegeliga itu seperti apa sih ceritanya gitu nah itu kita sedang inventarisasi sampai Cikapundung pada masa dulunya bagaimana kejernihan air Cikapundung sehingga menjadi sumber kehidupan masyarakat kriangan pada saat itu jadi kita kumpulkan sejarah-sejarah itu sampai kita juga mengumpulkan sejarah-sejarah Seniman Bandung begitu kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati